Intro Dalam rangka mengecek ketersediaan komoditas jagung, Senin 30 Oktober 2017, Menteri Pertanian mengawali kunjungan kerjanya ke PT Sinar Abadi Pangan sebagai salah satu gudang jagung terbesar di Gorontalo. Di kesempatan tersebut, Menteri Pertanian meminta agar Provinsi Gorontalo sebagai salah satu sentra produksi jagung di Indonesia dapat terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan produksinya, serta dapat terus memperhatikan nasib petani jagung dan membeli hasil tanam dengan harga tinggi. Mengakhiri peninjauannya, Menteri Pertanian juga berkesempatan melepas jagung sebanyak 2.350 ribu ton secara simbolis ke Tanjung Priuk yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan nasional bahkan berpotensi untuk kebutuhan ekspor. Pertama-tama, kami apresiasi Pak Gubernur Gorontalo, Pak Wakil Ketua Komisi 4, kami apresiasi sekali lagi kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Gorontalo, Pak Bupati Guademo atas kerja kerasnya. Alhamdulillah hari ini, ini adalah sejarah baru. kita sudah tidak impor lagi jagung, bahkan kita sudah ekspor. Ini capaian yang luar biasa, dan ini tidak lepas dari Provinsi Gorontalo menjadi lumbung jagung untuk Indonesia. Ada beberapa daerah kami jadikan lumbung, NTT, NTB, Sulsel, Jawa Timur, Lampung. Ini lumbung jagung untuk Indonesia. Kita membangun berdasarkan keunggulan komporatif suatu daerah. Ini luar biasa. Kalau ini bisa dikembangkan lagi di daerah-daerah lain, kami yakin bisa memenuhi kebutuhan negara tetangga. Malaysia, insya Allah sebentar kami langsung ke Malaysia setelah pertemuan Bapak Presiden. Kami bilateral di sana butuh jagung 3 juta ton. Nilainya 12 triliun. Filipina butuh 1 juta ton. Nilainya juga 3 triliun. Berarti kebutuhan total 12 triliun yang kita bisa isi di hanya 2 negara tetangga. Dan itu sahabat saya. Menteri pertaniannya sahabat saya. Dua-duanya sahabat saya. Sekarang potensi ini kami minta kepada seluruh sahabat bupetani kita bergerak isi potensi ini. Yang dulunya kita impor 3,6 juta ton. Kurang lebih 12 triliun. Kita impor dari negara Amerika dengan Argentina. Hari ini kita sudah tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa mengkonsumsi jagung memberi pakan pada ternak dan seterusnya tanpa impor bahkan ekspor. Menteri Pertanian melanjutkan kunjungan kerjanya ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bola Bolango, Provinsi Gorontalo. Diawali dengan panen padi bersama, Rumkono selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut memberikan gelar kepada Menteri Pertanian sebagai Bapak Petani Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Menteri Pertanian yang dianggap berhasil meningkatkan capaian produksi beberapa komoditas strategis seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai. Bahkan ada beberapa komoditas yang berhasil diekspor. Di kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menegaskan agar pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Pertanian, dapat berperan aktif untuk mengajukan kebutuhan alat mesin pertanian sebagai penunjang meningkatnya produksi beras dan jagung. Pangan alhamdulillah menunjukkan hasil yang baik. Sekarang, perintah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kita kejar rempah-rempah. Dulu 500 tahun yang lalu Indonesia jaya karena rempah-rempah. Kemudian juga kelapa, dan seterusnya apa saja, yang bisa menjadi komoditas ekspor. Kami akan berikan bibit gratis, pupuknya gratis, untuk perkebunan dan hortikultura yang kita programkan ini tahun. Anggarannya 5,5 triliun. Tahun ini 2,4 triliun. Itu APBNP. Misalnya kami support, dan kami apresiasi Gubernur Bupati se-Gorontalo, luar biasa kita sudah ekspor jagung ke Filipina. Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Gorontalo, sebagai bentuk dukungannya atas program yang digagas oleh Badan Kerjasama Utara-Utara atau BKSU, Menteri Pertanian melakukan pencanangan percepatan target penyediaan 1 juta sapi yang dilakukan oleh 4 kabupaten di Gorontalo, yakni Bone Bolango, Bolaang Mengondo Utara, Buol, dan Gorontalo Utara. Aku ucapkan selamat ini sangat kreatif Bupati Utara-Utara ini. Pak, ketua kita kawal. Kita kawal Pak. Kita kawal kurunya. Jangan 10 tahun terlalu lama. Lama kita 5 tahun. 5 tahun cukup. Kali 2 kecepatannya, anggarannya APBD, anggarannya ada juga APBN, ada dari konvensi. Jadi menurut anggaran semua penyerang ke sana. Kemudian yang paling besar adalah Kur. Bapak, saya nunggu, karena spirit ini tentu datang lagi. Ini berkah Pak. Bapak mau menyatu menjadi empat. Ini berkah. Kenapa hatinya tiba-tiba menyatu? Iya kan? Kali ini Bapak jalankan selesaikan persoalan Indonesia 2 tahun. Ini yang selesaikan yang 4 kabupaten. Oke, kita fokus pada saat ini sekarang. Tolong tahu. Terima kasih.